The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, hari ini kita mau lihat Ari, dia baru saja pulang sekolah, dijemput oleh nenek Setelah sampai di rumah, dia berganti baju, kemudian makan siang, lalu dia bertanya kepada nenek Untuk apa kita belajar ya nek? Ari capek belajar, Ari mau main saja nek Untuk mengasah kepandayan yang Tuhan telah berikan kepada kita Ari Tuhan memberikan berbagai macam anugerah kepandayan kepada tiap-tiap orang Ada anugerah kepandayan di bidang akademis, musik, olahraga, menggambar, dan sebagainya Dan supaya lebih mengerti dan mahir, orang perlu belajar Ari boleh memilih mau murajin belajar atau tidak Tentu saja Ari mau belajar dengan rajin nek Supaya apa yang Ari cita-citakan tercapai Ari masih ingat cerita minggu lalu tentang Tuhan memberi hikmat kepada Raja Salomo Salomo menjadi Raja Israel Dia mengasihi Allah Dia memohon kepada Allah agar menolongnya menjadi Raja yang baik Allah senang Salomo ingin menjadi saleh Allah ingin memberkati Salomo Allah bertanya kepada Salomo berkat apa yang diinginkannya Salomo ingin menjadi orang yang bijaksana Allah gembira Salomo ingin menjadi bijaksana Dia memerintahkan Salomo untuk mematuhi perintah-perintahnya Maka Salomo akan menjadi bijaksana Salomo menjadi orang paling bijaksana di bumi Orang-orang datang dari berbagai negeri untuk mengajukan pertanyaan kepadanya Dia memberikan kepada mereka jawaban yang bijaksana Raja dan ratu mengunjunginya Mereka membawakannya hadiah-hadiah yang indah Orang-orang Israel menghadap Raja Salomo bila mereka membutuhkan pertolongan Suatu hari dua perempuan datang menghadapnya dengan seorang bayi lelaki Perempuan-perempuan itu mengatakan mereka tinggal dalam satu rumah Mereka masing-masing memiliki seorang bayi Tetapi salah satu bayi itu mati Kini kedua perempuan itu menginginkan bayi yang masih hidup Masing-masing dari ibu itu mengatakan dia adalah bayinya Mereka ingin Raja Salomo memutuskan siapa yang berhak memiliki bayi itu Salomo ingin mengetahui mana dari perempuan itu yang merupakan ibu bayi itu Dia memiliki rencana yang bijaksana Dia meminta sebuah pedang dari pengawalnya Dia memerintahkan pengawalnya untuk memotong bayi itu menjadi dua Dia akan memberikan separuh dari tubuh bayi itu kepada setiap perempuan tersebut Salomo tidak sungguh-sungguh akan memotong bayi itu Dia hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan kedua perempuan itu Dia tahu ibu bayi tadi tidak akan rela anaknya disakiti Salah seorang ibu memohon kepada Salomo Agar jangan memotong bayinya menjadi dua Dia tidak ingin bayinya terluka Dia mengasihi bayinya Dia mengatakan perempuan yang lain boleh memiliki bayi itu Perempuan yang lain meminta kepada Salomo agar memotong bayi itu menjadi dua Maka Salomo mengetahui siapa yang seharusnya merawat bayi itu Ibu yang asli tidak menginginkan bayinya terluka Salomo memberikan bayi itu kepadanya Setelah itu semua orang Israel mendengar apa yang telah terjadi Mereka tahu Allah telah menjadikan Salomo bijaksana Firman Tuhan pada Amsal 2 ayat 6 berkata Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Adik-adik sekolah minggu Apa saja yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang rajin di rumah Coba tanyakan kepada Papa dan Mama ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk renungan hari ini Ajar kami untuk selalu rajin dan mau belajar Baik di rumah, di sekolah, maupun di sekolah minggu Karena Engkau telah memberikan kepada kami Hikmat, pengetahuan, dan kepandayan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin